Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Gempa bumi yang mengguncang Meroko beberapa waktu lalu telah meninggalkan jejak kehancuran yang parah. Melihat peneritaan yang dialami oleh saudara mereka di Meroko, maka tepatnya pada selasa 19 September 2023, Taruna Taruni SMK Pelayanan Muhammad Diatuban merasa perlu untuk bergerak cepat dan membantu mereka yang membutuhkan. Dalam semangat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, Taruna Taruni SMK Pelayanan Muhammad Diatuban bergotong royong untuk menggalang dana bagi korban gempa di Meroko. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepedulian lintas batas dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Iwan Abdul Ghani selaku guru dan juga pengasuh pondok modern SMK Pelayanan Muhammad Diatuban mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh anak didiknya. Dirinya sangat bangga dengan semangat solidaritas yang ditunjukkan oleh para Taruna Taruni ini. Tentunya kami sangat bangga dengan semangat solidaritas yang ditunjukkan oleh para Taruna Taruni SMK Pelayanan Muhammad Diatuban. Mereka mengorganisir semua kegiatan dengan sangat baik dan semangat mereka patut untuk diacungi jempol dan ini bisa memberi inspirasi bagi yang lain. Saya rasa ini adalah pelajaran berharga tentang kepedulian dan tanggung jawab sosial yang akan membentuk karakter mereka di masa yang akan datang. Dan terus semangat menjadi orang-orang yang selalu hadir ketika sedara-sedara yang lain membutuhkan bantuan. Para Taruna Taruni ini juga berharap bahwa tindakan kecil ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi mereka yang terdampak. Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan-kegiatan ini akan disalurkan melalui lazisme untuk membantu korban gempa dan mempercepat pemulihan saudara-saudara yang ada di Maroko. Dengan tindakan seperti ini para Taruna Taruni SMK Pelayaran Muhammadiyatuban telah memberikan contoh yang positif tentang bagaimana kebersamaan dapat mengatasi kesulitan dan meringankan beban sesama manusia bahkan ketika mereka berada di ujung dunia yang berbeda. Semoga tindakan kecil ini membawa harapan dan kebahagiaan bagi korban gempa di Maroko. Abu Mumtaz memberitakan dari Tuban, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!